Hanya engkau yang layak kami agungkan, hanya engkau yang layak kami sembah, Yesus Kristus namanya, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapak kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi ini seperti di dalam surga, Bapak yang baik, berikanlah kami pada hari ini. Rejeki yang menjadi bagian kami, secukupnya. Cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak untuk rejeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan. Tetapi bepaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, bersama-sama sekarang kita sejak serempak dan serentak. Kita akan menggemakan Masmur 91. Dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang. Dari tempat kita masing-masing. Dua, tiga. Masmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Alahku yang kupercayai. Sungguh Tuhan lah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya, aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang rebah di sisiku, dan sepuluh ribu di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malah petaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemaku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepada aku, untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tendung akan aku langkai. Aku akan mengindah anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba, ya Bapak. Sementara kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berbicara kepada setiap kami ya Abba, ya Bapak. Berkati hamba firmanmu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan. Angkat jempolnya ke depan dan kataan amin tiga kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semangat pagi. Iya, semangat pagi semuanya. Senang sekali hari ini selasa 24 Oktober 2023. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak, Ibu sekalian. Anak-anak Tuhan yang jempolan. Luar biasa ya. Baik, hari ini kembali kita akan dilayani oleh hambanya. Yaitu Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Silahkan Bu Jim. Ya, selamat pagi yang ada di Amerika. Dan selamat sore yang ada di Indonesia. Ya, apapun cuaca kita berbeda. Tetapi hati kita tetap semangat dan punya iman yang tergulung. Amin. Saudara, pada sore hari ini kita mau belajar bersama-sama satu tema. Jangan pernah goyang imanmu. Iman ini adalah sesuatu yang penting di dalam hidup kita. Dalam kita mengirim Tuhan. Karena tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Saudara, jangan sampai iman kita ini goyang di tengah-tengah kesusahan. Di dalam satu Thessalonica 3, ayat 2-3 ketiga. Di situ dikatakan bahwa Paulus mengirim Timotius. Saudara, bekerja dalam alam. Untuk apa? Untuk menguatkan hati orang Thessalonica. Menasihkan orang Thessalonica. Supaya tentang imannya. Supaya jangan ada orang-orang yang goyang imannya. Karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Rasul Paulus dalam berbagai tantangan yang dia alami. Di hatinya senantiasa ada rasa beban yang luar biasa. Sehingga dia berupaya semaksimal mungkin. Agar jemaat yang dibangun dia. Tetap bertumbuh dan kuat. Dia mengatakan agar setiap orang jangan goyang imannya oleh adanya tekanan, penderitaan, dan kesusahan. Perkataan Paulus ini menjadi sangat bermakna keras. Karena memang dia sendiri sedang alami hal itu. Paulus katakan bahwa derita yang dia alami adalah ketentuan dari Tuhan. Atau seizin Tuhan. Kalau kita baca di dalam 1 Thessalonica 1 ayat 1 sampai 5. Kita lihat bagaimana Paulus menasihati jemaat Thessalonica. Yang saat itu mengalami banyak penderitaan, kesusahan, tantangan yang berat di hidup ini. Saudara perlu tahu jemaat Thessalonica ini adalah jemaat radan. Bagi semua orang percaya. Sangat terkenal dengan iman mereka. Tetapi tahu dalam situasi yang menimpa Thessalonica. Paulus mau tidak mau dia mengirim Timotius untuk menguatkan dan meniasatkan tentang iman mereka. Supaya dalam kesusahan itu jangan ada orang yang goyang iman. Bukankah hal ini sama dan sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yaitu kita sering bimbang. Kita sering cenderung goyang imannya. Saudara, bimbang ini adalah raksun maut. Yang lambat tahun membinasakan kekeresanan kita. Yang ditulis di dalam Yaakub 1 ayat 6-8 mengatakan. Orang yang bimbang itu seperti gelombang laut yang diombang ambingkan oleh angin kemana kemari. Orang yang bimbang jangan mengira ia akan mendapatkan sesuatu dari itu. Orang yang bimbang tidak akan tenang hidupnya. Banyak orang percaya yang berdoa, berdoa, berdoa. Tapi tidak pernah mendapatkan apa-apa. Karena satu hal dia bimbang dan goyang iman. Dia berdoa mengucapkan kata-kata sendiri. Tapi dia dengan bimbang dengan apa yang dikatakan dalam doanya. Jadi mulutnya berdoa, berkata-kata. Tetapi dia bimbang dengan apa yang dia doakan. Bimbang dengan apa yang dia katakan. Sehingga dia tidak pernah mendapatkan apa-apa. Saat ini kita tahu bahwa kita sedang hidup di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan. Ekonomi mengalami kegelapan. Rumah tangga mengalami kegelapan. Di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kalau kita tidak sungguh-sungguh hidup dalam terang. Kita tidak sungguh-sungguh melakat pada Tuhan. Maka kita akan mudah terjebak, tertipu, terseret pada arus kegelapan dunia. Yang semuanya akan membuat penderitaan di dalam hidup kita. Akibatnya saudara banyak orang melepaskan imannya. Acap kali karena penderitaan, orang meninggalkan imannya. Acap kali karena penderitaan, orang kugur atau goyang imannya. Saudara goyang iman ini cenderung didapati di orang-orang percaya. Anak-anak Tuhan ketika mereka menghadapi tantangan, penderitaan, masalah, persoalan dan hidup. Walaupun kita sudah mendengar, kita sudah melihat dan mengalami mujizat. Tetapi begitu ada persoalan dan doanya belum jawab. Kita mulai bimbang dan goyang iman. Ibrani 10.35-36 Mengingatkan kita, sebab itu janganlah kamu melepaskan iman percayamu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan ganda alam. Kamu memperoleh upah yang dijanjikan. Tuhan ingin dia dari awal sampai akhir perjalanan tujuh kita. Ada upah yang menantinya. Yesus di dalam Lukas 18 ayat 8 pernah bertanya. Jika anak manusia datang, apakah dia mendapatkan iman di bumi? Karena Yesus tahu akhir zaman menjelang kedatangannya terjadi masa-masa yang sukar. Yang jahat akan bertambah jahat. Yang garang bertambah garang. Manusia sudah kehilangan kasih. Tidak berpikir panjang. Tantangan demi tantangan tumbuh seperti jamur. Dan Yesus bertanya, apakah masih ada iman di bumi? Yesus tidak bertanya, apakah kita masih sebagai anggota gereja atau menyembah aku. Tidak. Dia bertanya, masihkah ada iman di bumi? Saudara, atau dengan kata lain, masihkah ada orang yang melepaskan iman percaya? Saudara, betapa pentingnya ini? Kalau kita pelajari tentang iman ini, iman yang bagaimana yang bisa menyenangkan hati Tuhan? Saudara, tidak sembarang iman. Iman yang bagaimana yang bisa menyenangkan hati Tuhan? Kalau kita punya iman yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, Saudara, apapun yang menjadi persoalan kita, kita tidak usah kuatir. Saudara, kita bahas iman yang menyenangkan hati Tuhan. Yaitu iman yang percaya bahwa Allah itu ada, walaupun kelihatannya tidak ada. Iman yang percaya bahwa Allah itu ada, walaupun kelihatannya tidak ada. Karena banyak orang berpendapat ikut Yesus itu seperti jalan tol. Tidak ada hambatan. Masmur 34 berkata, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan meluputkan dari semuanya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ya harus percaya bahwa Allah itu ada. Tapi justru lewat tantangan ini kita menikmati janji Tuhan, bahwa kita lebih daripada pemenang dan kita mengalami kemuliaan Tuhan. Mungkin saat ini kita mengalami masa-masa yang sukar. Kita mengalami matahari menjadi gelap. Kita mengalami bunga di sekeliling kita tiba-tiba menjadi semak duri. Kita mengalami jalan yang lurus tiba-tiba bergelombang. Kita mengalami jalan yang lurus tiba-tiba menjadi gunung yang sukar didagi. Kita mengalami lembah yang sulit dijalani. Jalan yang lurus jadi lembah kekelaman. Saudara sendiri bisa mengkhianati. Suami, istri, anak bisa menyakitkan kita. Saudara kita tahu, secara kita tidak sadar, kita bisa berpikir bahwa Allah meninggalkan kita. Mana Emmanuel, Allah tidak mengasihkan. Kita bisa berpikir bahwa Tuhan tidak menyertai. Kita bisa berpikir bahwa Tuhan tidak menjawab doa kita. Dan kita berpikir, di mana Allahku? Di mana Allahku? Saudara, Yesus pernah mengalami. Waktu dia ada di puncak bulu kota. Di atas kayu salep memikodok seumat manusia. Kegelapan menutupi bumi tiga jam. Semua orang meninggalkan dia. Petrus berkata, aku tidak mengerti apa yang diucapkan. Di situ Yesus berseru dengan suaranya nyari. Eloi, Eloi lama sabak. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan kamu? Ini Yesus pernah alami. Di saat kesusahan, dia merasa seperti bapaknya meninggalkan. Dan ini sering juga kita alami dalam kehidupan kita. Saudara, mudah bagi itu. Pada waktu kita diberkati. Pada waktu Tuhan menolong kita. Pada waktu Tuhan menyembuhkan kita. Kita berkata, Allah adil. Allah menjawab doa kita. Tuhan itu baik. Tuhan itu Yehova Rafa. Kita berkata. Tapi pada waktu kita menghadapi kesulitan. Pada waktu kita menghadapi tekanan yang melanda hidup kita. Pada waktu kita mengalami kesesakan. Saudara, masihkah kita bisa berkata? Itu baik. Masihkah kita bisa berkata Allah itu baik? Ibrani 11 ayat 6 berkata. Barang siapa datang kepada Allah. Ya harus percaya bahwa Allah itu ada. Walaupun keadaan seolah-olah kita merasa seperti Allah tidak ada. Saudara, tanpa iman tidak memikin orang berkenan pada Allah. Sebab barang siapa berpaling pada Allah. Ya harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari diri. Itulah yang ada di hati Daud. Daud itu orang yang menyenangkan hati Tuhan. Karena dia berkata. Sekalipun aku berjalan di lembah yang gelap. Aku tidak takut bahaya. Karena dia percaya Tuhan itu ada bersama dia. Saudara, apakah betul di tengah-tengah kesulitan Allah itu ada? Kita lihat contohnya Gideon mengalami masa-masa yang sulit, ketakutan. Dikatakan bahwa bangsa Israel sempat menjajah. Dijajah oleh bangsa Median tujuh tahun lamanya. Dikatakan bahwa semua hasil dirampas sehingga tidak ada makanan. Gideon mengalami masa-masa krisis yang sukar. Bangsa Israel melarat kelaparan, diserbu seperti belalang. Krisis terjadi. Mereka berseru pada Tuhan, termasuk Gideon. Ketakutan bersembunyi. Tapi Tuhan datang dan berkata. Hai pahlawan yang berani. Aku menyertai. Ternyata di tengah-tengah kesulitan Allah itu ada, Saudara. Saudara, jangan khawatir. Musim apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Di tengah-tengah kesulitanmu, percaya Allah itu ada. Saudara, di masa-masa yang sukar. Bangungsian ternyata ada Tuhan menyertai. Saudara Gideon sama seperti kita. Dia berkata, kalau Tuhan ada menyertai, kenapa ini menimpa aku? Saudara, ini satu pertanyaan yang klasik, yang sering menjadi pertanyaan kita. Kalau Tuhan menyertai aku. Kenapa aku gagal? Sering kita punya pertanyaan yang klasik seperti demikian. Kalau Tuhan menyertai aku, kenapa persoalanku tidak selesai-selesai? Kenapa hidupku tidak enak? Kenapa doaku belum dijawab? Kenapa masalahku dari tahun ke tahun demikian? Tahun berganti tahun, tetapi tetap keadaanku setidaknya. Saudara, Yunus masuk perut ikan. Allah ada, Saudara. Allah izinkan terjadi untuk mengubah karakter Yunus yang tidak taat. Karena tidak ada cara lain yang Allah lakukan bagi Yunus. Saudara, ada saatnya Tuhan harus membentuk kita. Tuhan mengasah, merobah sifat lama kita. Menghilangkan karakter-karakter lama. Karakter-karakter kita yang tidak bisa dihilangkan dengan berkat dan berkat dan berkat. Allah ingin iman kita tidak tergantung dengan situasi. Allah tidak ingin iman kita tergantung dari situasi. Entah itu hujan, mendung, geledek, banjir. Situasi keadaan mungkin tidak baik. Situasi mungkin tidak yang kita harapkan. Bahkan tidak sesuai dengan janji Tuhan. Tetapi tetap percaya bahwa Allah itu ada. Walaupun situasi menunjukkan bahwa Allah tidak ada. Sadakmissat Abednego berkata, Kalau Tuhan melepaskan kami, Maka dari perapian itu dan dari tanganmu ya Raja. Seandainya tidak, Tuhan ku tahu bahwa aku tidak akan menyembuh. Dia punya iman yang percaya pada Allah. Walaupun pada saat itu kelihatannya seperti Allah tidak ada. Saudara, yang pertama, Saudara mempunyai iman yang percaya. Percaya bahwa Allah itu ada, Walaupun kelihatannya tidak ada. Yang kedua, Iman yang bagaimana yang bisa menyentangkan hati Allah. Iman yang terus mencari dia, Walaupun kelihatannya sia-sia. Dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Saudara, bukan satu rutinitas untuk mencari Tuhan. Bukan cuma di gereja. Tapi terus mencari dia. Walaupun kelihatannya sia-sia. Saudara, doa satu hari tidak terjadi apa-apa. Doa satu minggu kelihatan tidak terjadi apa-apa. Satu bulan doa persoalanmu bertambah berat. Saudara, doa satu sampai lima tahun semakin tidak ada harapan. Tidak ada tijak. Tetapi terus cari Tuhan. Lututmu sudah tebal. Belum dijawab. Terus cari Tuhan. Doa puasa. Doa malam. Doa mujizat. Terus doa. Sampai Tuhan mencari. Saudara, perjalanan doa kita tidak akan diakhiri dengan kekecewaan. Perjalanan doa kita tidak akan diakhiri dengan itat dipermalukan. Tetapi perjalanan doa kita besar kuasanya. Perjalanan doa kita akan diakhiri dengan mujizat dan kemuliaan. Kemenangan demi kemenangan. Jangan berhenti berdoa. Saudara, jangan cari berkatnya. Tapi cari sumber berkat. Jangan cari pertolongannya. Tapi cari sumber pertolongannya. Jangan cari airnya. Cari sumber airnya. Kalau engkau cari airnya, engkau akan haus lagi. Tapi engkau cari sumbernya. Sumber itu akan memancar dalam hidup kita. Menyembuhkan kita. Memberkati kita. Menolong kita. Memberi hikmat pada kita. Menjawab doa kita. Memberi pertolongan. Memberi kemenangan. Karena sumbernya yang kita temukan. Waktu Yaakub bergaul sampai bergumul sampai pacar. Menyingsing. Malaikat Tuhan bilang. Lepaskan aku. Aku tidak akan dipegang terus. Aku tidak akan membiarkan kau pergi. Jawab Yaakub. Aku tidak mau membiarkan kau pergi. Kalau kau tidak memberkati aku. Kita lihat Yosafat. Dikatakan waktu malah petaka menimpa penyakit sampah semuanya. Dia berkata. Aku akan terus berdoa sampai Tuhan mendengar. Dan menyelamatkan penjawab. Saudara. Jika masalah datang. Hal yang tidak diharapkan datang. Dalam susah senang silih berganti. Keadaan situasi boleh berubah. Namun hati kita tetap kok. Tetap percaya. Tuhan itu ada. Menyertai kita. Jangan ada orang yang goyang imannya. Karena kesulitan-kesulitan ini. Karena itu Tuhan menentukan semua. Saudara. Bagaimana kita memiliki iman yang teguh. Kita mempunyai iman yang semakin kuat. Bagaimana caranya. Yang pertama. Kita harus bertekun. Kita harus bertekun. Saudara. Dikatakan jam 1.1 ayat 23. Kita harus bertekun dalam iman. Yang kedua. Saudara. Bagaimana. Supaya iman kita tetap teguh. Kita harus berjaga-jaga. Saudara. 1 Korintus 16 ayat 13. Kita harus berjaga-jaga. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Saudara. Karena kita tahu. Kita ini banyak titik kelemahan kita sebagai manusia. Sangat mudah kita meninggalkan iman. Gendak manusia seringkali bertentangan dengan gendakan. Siasat iblis dengan mudah mempengaruhi cara pikir kita. Cara bicara kita. Cara tindakan kita. Cara mengambil keputusan kita. Oleh karena itu kita harus berjaga-jaga. Bagaimana supaya iman kita tetap. Kita harus ada perjuangan. 1 Timotius 1 ayat 18. Kita harus ada perjuangan. Kepada Timotius Paulus berkata. Engkau harus memperjuangkan. Perjuangan yang baik. Dengan iman dan hati nurani yang mudah. Saudara. Iman memang dapat berubah-ubah. Kadang bisa menjadi kuat. Tapi seringkali iman menjadi lemah. Tidak berdaya. Perjuangan iman kita terus mendorong kita. Untuk kita punya iman yang kokoh. Iman yang teguh dapat kita miliki. Dengan kekuatan roh kudus. Yang memberikan kemampuan pada kita. Untuk kita bertekun dalam iman. Berjaga-jaga. Diperjuangkan. Sehingga kita mendapatkan iman. Hanya orang yang punya iman yang teguh. Yang tidak bisa digoncangkan. Yang tidak mudah dilepaskan. Yang bisa bersalah padatnya. Kepada Abraham Allah berkata. Jangan takut Abraham. Ada upahmu yang sangat besar. Ada upah orang menantinya. Saudara di Sperman Tuhan mengatakan. Jangan kamu goyang imanmu. Jangan lepaskan. Waktu kamu sudah melakukan gendala. Ada upah. Besar upah menantinya. Apa upahnya? Ada makotak pemulihan. Ada pertolongan Tuhan. Dan upah yang terbesar. Adalah diri Allah sendiri. Untuk saudara. Amin. Doa untuk semua jemaatmu. Yang mengikuti sumpah hari ini. Tuhan kami percaya. Kami mau percaya kepada Tuhan. Apapun situasi keadaan kami pun. Kami tidak akan goyang iman kami. Kami percaya. Walaupun kelihatan saat ini. Sepertinya Tuhan tidak menjawab doakan. Sepertinya Tuhan tidak ada. Sepertinya Tuhan meninggalkan kami. Tapi kami mau belajar percaya. Bahwa Engkau ada bersama kami. Di setiap musim keadaan kami. Kami percaya Tuhan. Kami akan terus berdoa. Sampai Tuhan menjawab. Tuhan kami percaya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam kami. Di berkati kami tetap bersyukur. Di dalam kita mengalami kesusahan. Kami tetap bersyukur. Tetap berkata. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau berserah berat. Kami mau serahkan hidup kami. Keluarga kami. Pekerjaan kami. Anak-anak kami. Di dalam tangan. Kami percaya. Di dalam tanganmu. Ada kuasa yang besar. Terima kasih Tuhan. Engkau menjawab doakan. Kami berdoa. Engkau menjawab doakan. Dan kami tahu. Kami saat ini. Tidak mencari yang lain. Kami mencari sumbernya. Yaitu diri Allah sendiri. Yang menjadi kekuatan kami. Yang menjawab doa kami. Yang mendengar doa kami. Yang memulihkan hidup kami. Yang menyertai kami. Yang mengubahkan hidup kami. Dan kami akan memperoleh upah. Yaitu Tuhan. Yesus sendiri. Di dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih. Maksud saya.